Halo, co-friends. Soal kali ini adalah tentang hukum Newton tentang gerak. Yang diketahui pada soal adalah sebagai berikut. Terdapat benda pada bidang datar kasar dengan masanya 2 kg. Kita simulakan sebagai M sama dengan 2 kg. Pada benda bekerja gaya F yang arahnya horizontal sebesar 20 N. Kita bikin di sini arahnya ke arah kanan. Artinya di sini benda akan bergerak ke arah kanan juga. Dengan percepatan A karena pengaruh dari gaya tarikan F. Bidang kasar ini memiliki koefisien gesekan kinetik sebesar 0,4. Kita simulakan sebagai Mu K, nilainya 0,4. Maka akan timbul gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesekan yang timbul berarah ke arah kiri. Di sini kita juga perlu memunculkan nilai dari percepatan gravitasi bumi. G, 10 meter per sekon kuadrat. Yang kita mau cari adalah nilai percepatan yang timbul. Kita simulakan sebagai A. Nah penjelasannya begini. Pada ilustrasi gambar ini selain gaya F dan gaya FK. Juga terdapat beberapa gaya lain. Yaitu ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Disimulakan sebagai W. Juga ada gaya normal yang arahnya ke atas. Kita simulakan sebagai N. Karena arah gerakan benda di sepanjang arah horizontal atau di sepanjang sumbu X. Maka pada arah sumbu X berlaku sigma F X sama dengan M dikali A. Sesuai dengan hukum 2 Newton. Sigma F X adalah resultan gaya yang terdapat pada arah sumbu X. M sebagai masa benda. A adalah percepatan yang timbul. Pada arah sumbu X terdapat 2 buah gaya yang bekerja. Yaitu gaya F dan gaya gesekan FK. Sumbu X sendiri adalah yang sejejar dengan bidang alas. Sementara sumbu Y adalah yang tegak lurus terhadap bidang alas. Untuk yang geraknya ke kiri kita beri nilainya bertanda negatif. Untuk yang geraknya ke kanan kita beri nilainya bertanda positif. Artinya sigma F X adalah F dikurang FK. Ini sama dengan M dikali A. Untuk FK sebagai gaya gesekan kinetik. Rumusnya adalah mu K dikali N. Mu K sebagai koefisien gesekan kinetik. N sebagai nilai gaya normal. Kita butuh untuk menghitung nilai gaya normalnya terlebih dahulu. Gaya normal terdapat pada arah gaya sumbu Y. Karena benda bergerak pada arah gerak sumbu X. Maka pada arah gerak sumbu Y bendanya diem. Artinya pada arah gerak sumbu Y sigma F Y sama dengan 0. Sigma F Y sebagai resultan gaya yang bekerja pada arah sumbu Y. Gaya normal N berarah ke arah sumbu Y positif. Kita bikin nilainya bernilai positif. Sementara gaya berat W berarah ke arah sumbu Y negatif. Kita bikin nilainya bertanda negatif. Untuk sigma F Y sama dengan N dikurang W sama dengan 0. Sehingga N sama dengan W. W sebagai gaya berat dirumuskan dengan M dikali G. M sebagai masa benda. G sebagai percepatan gravitasi bumi. M nya 2. G nya 10. Sehingga besarnya gaya normal adalah 20 N. Gaya normal yang kita dapatkan ini kita kembali ke perhitungan sigma F X sama dengan M dikali A. F nya 20. Mu K nya 0,4. N nya 20. M nya 2. A nya kita mencari. Jadinya 20 dikurang 8 sama dengan 2A. 20 kurang 8 itu 12. Jadinya 12 sama dengan 2A. Sehingga A kita dapatkan nilainya 6 meter per sekon kuadrat. Maka jawaban yang tepat untuk soal kali ini adalah pilihan B. Kira-kira seperti itu pembahasan untuk soal kali ini. Sampai ketemu lagi di soal-soal berikutnya. Sampai ketemu lagi di soal kali ini. selamat menikmati